Intro Selamat pagi apa kabar pemirsa Senang sekali saya dapat menjumpai anda dalam berita kriminal Borgol Dua sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk anda Bersama saya Ari Kristianto Inilah Borgol selengkapnya Pemirsa seorang keponokan di Kabupaten Banyuasin Tega menghabisi nyawa pamannya sendiri Gara-gara harta warisan kebun pohon cempedak Supardi tewas seketika setelah dihujani bacokan parang pada bagian leher oleh pelaku Suhardiman warga desa Sukaraja baru kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Tertunduk lesu sadi gelandang tim Puma Satres Mapres Banyuasin Lantaran perbuatannya yang telah tega menghabisi nyawa pamannya sendiri Supardi Dari keterangan pemuda yang berusia 32 tahun ini Dirinya tega menghabisi nyawa pamannya Supardi Karena dipicu dendam lama akibat perselisihan keluarga Perebutan harta warisan kebun pohon cempedak Kejadian yang bermula saat Suhardiman bersama rekannya sedang berkumpul Saat melintas korban mengeluarkan ungkapan yang menimbulkan pelaku naik pitam Pelaku yang kalap mata langsung pulang mengambil sebilah senjata tajam dan kembali menjumpai korban Kemudian menghujani leher korban dengan bacokan senjata tajam yang dibawanya Seketika korban tewas di tempat kejadian Pelaku yang ketakutan melarikan diri ke rumah kepala desa setempat Kemudian langsung diamankan tim Puma Mahapres Banyuasin Nah si korban hendak menjual bagian daripada warisan dari kakeknya Ini korban ini tersangka tidak menerima hal itu Terjadi perdengkaran Lalu si tersangka mengambil parang dari rumah Lalu membacok korban Polisi saat ini masih melakukan penyelidikan Terkait motif pembunuhan keponakan terhadap pamannya sendiri ini Menurut keterangan kepala desa Sukaraja Paru Kecamatan Banyuasin 3 Hasrul Edi mengatakan Pelaku aktif dalam kegiatan sosial di lingkungannya Kalau beribadah kegiatan di masjid sekalian macam itu aktif Sosial di sehasil dengan masyarakat Ketangguh kiri kanan itu bagus Dengan kami juga kalau pemerintahan desa aktif Cuma ini masalah keluarga mungkin kan Dari Banyuasin Muhammad Riza Palepi AI News melaporkan Bawa kain